Intro Gubernur Ryo Syamsuar memimpin forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2023 Pelaksanaan forum konsultasi publik ini merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Riau yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Riau Pemprov Riau menggelar forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar Gubernur Riau Syamsuar mengatakan perubahan RPJMD Provinsi Riau ini disebabkan pandemi COVID-19 mengakibatkan pendapatan daerah menurun sehingga target yang telah disiapkan pada 2019 lalu dikhawatirkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik Jadi pertama ini forum konsultasi publik ini adalah amanah peraturan perundangan sebagai dokumen perjalanan Jadi karena kemarin sudah disahkan RPJMD kita, perubahan RPJMD makanya dilanjutkanlah dengan forum konsultasi publik Apa yang disampaikan tadi, penekanan kami tentunya kita akan harus menyesuaikan dengan situasi ekonomi sekarang ini termasuk juga pendapatan daerah kita yang pada saat ini juga belum menyerahkan dan kemungkinan turun ya pada tahun 2023 Karena itulah tentunya harus bisa menyesuaikan dengan prioritas- prioritas pembangunan Perusahaan tadi saya katakan ini juga adalah bagian dari pemulihan ekonomi Kita tak bisa lagi mengandalkan perusahaan dengan yang kunjungan dari luar Saya kembali kemarin juga yang dari luar negeri juga berdua-dua banyak Masih banyak domestik daripada luar Karena itu tentunya fokus sekarang ini harus pengamfaatan desa-desa wisata termasuk juga tentunya pengembangan daerah-daerah yang dimungkinkan bisa menemukan kembangkan kembangan wisata domestik Termasuk juga event-eventa wisata dan budaya yang selama ini ada kita buka Agar nanti ini juga membuat daya tarik daerah ini Bukan hanya orang dia yang berkunjung, orang dia sendiri, tapi juga harapan saya Jadi berbagai daerah yang menjelaskan kembangkan kembangkan Samsuar berharap melalui event wisata dan budaya di daerah bisa membuat daya tarik suatu daerah tersebut Malah dan Hermansyah melaporkan